Informasi terkait, Saudara Wakil Presiden Yusuf Kala terkenal sebagai tokoh yang gemar mendamaikan dua pihak yang berkonflik. Saat menghadiri acara perayaan 10 tahun perdamaian Aceh, JK meminta pimpinan Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk kompak demi kesejahteraan rakyat Aceh. Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur, rakyat mengharapkan senyum bapak berdua di depan burung. Munculnya ajakan JK untuk kedua pimpinan Aceh tersebut bukan karena dugaan perpecahan di antara keduanya, namun ajakan itu semata-mata untuk menjaga kedamaian Aceh sehingga terus berjalan dengan baik. Aksi JK tersebut tentunya mengundang reaksi dari para tamu undangan dengan teriakan dan tepuk tangan. Usai JK memberikan sambutan, acara peringatan diisi dengan tabuh rapai. Panitia mempersilahkan pejabat utama dari pemerintah Aceh seperti Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf untuk naik ke pentas. Saat akan menabuh rapai, Muzakir Manaf terlihat menyeberang ke sebelah kiri sementara Zaini di posisi kanan. Secara spontan, jika memanggil Muzakir agar berdekatan dengan Zaini Abdullah. Momen itu pun mendapat sorakan dari para undangan yang hadir. Yusuf Kala kemudian mengajak untuk bersama merangkul tangan sebagai simbol perdamaian. Saya pun di Jakarta mengharapkan pergandengan tangan yang kuat untuk rakyat Aceh. Gabungan antara yang senior seperti saya dengan yang senior yang kuat fisiknya dan tentu dinamis pikirannya, itulah kita harapkan. Puncak peringatan 10 tahun MOU Helsinki dan perdamaian Aceh turut dihadiri sejumlah menteri, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursi dan Baldan, Kepala BAP Penas, Republik Indonesia Sofrian Jalil, anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, tokoh perdamaian Aceh, dan perwakilan dari 11 negara.